Pemirsa warga nekat menerobos Jalan Haji Husin, penghubung antara Jalan Kayi Haji Wahid Hasim dengan Jalan Haji Fiki Usman di Kelurahan 340 Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Meskipun kondisi jalan belum merampung dikerjakan dengan melintas di jalan tersebut, dapat menghemat waktu dan perjalanan menjadi lebih cepat. Seperti inilah aktivitas lalu lintas berkendara warga saat melintasi Jalan Haji Husin yang terletak di Kelurahan 340 Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Meskipun kondisi perbaikan jalan belum merampung dikerjakan, namun sejumlah warga nekat menerobos dan melalui jalan yang saat ini tengah dikerjakan, Dinas Bekerja Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian ruas jalan yang telah dilakukan pengaspalan menjadi daya tarik masyarakat untuk melintasi jalan penghubung Kayi Haji Wahid Hasim dan Jalan Haji Fiki Usman menuju Jembatan Penyeberangan Musi 6. Melintasi tepi-tepi jalan warga yang mayoritas pengedara roda dua antri dan berkilir, agar dapat melintasi jalan meskipun dalam kondisi yang sempit. Menurut warga, meski harus bergantian, hal tersebut jauh lebih cepat daripada harus memutar dan melintasi jembatan apera untuk sampai ke wilayah seberang ilir kota Palembang. Saya dari Kertapati Pak. Pak ini kenapa Pak lewat jalan ini Pak? Ya karena lebih cepat Pak saya rasa Pak. Dan kalau saya kan dari Kertapati kan lewat jalan Kayi Wahid Hasim kan mau ke Kamangiwak kan Pak ya. Nah jadi nemus Pak lewat Aib To'awahab ini Pak. Nah kalau lewat jalan Haji Usni ini kan lebih cepat Pak. Lebih cepat. Kalau biasanya Pak sebelumnya buka itu dari mana Pak? Lewat dari Ampera Pak. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat progres pembangunan jalan Haji Husin sebagai salah satu jalan alternatif yang dapat mengurai kemacetan. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, I News, melaporkan. Terima kasih.